Berawal dari keinginannya untuk membuat mainan yang ramah disabilitas, Fikriya Nurbahti, Maiswa Design Produk ITS, berhasil menciptakan sebuah permainan interaktif yang ramah untuk anak penyandang tunal netra. Ingin tahu berita lengkapnya? Nama saya Hiskiana Rendhadi, dan berikut kami sajikan untuk Sobat Kampus kalian. Nama saya Fikriya Nurbahti dari Design Produk ITS. Pesan pertama masuk ITS, seneng sih, soalnya emang dari awal itu aku pengen masuk desain produk ITS. Selama aku SMA, kan gak ada pelajaran-pelajaran yang langsung menjurus ke desain. Jadi awalnya itu kaget, tapi seneng juga. Soalnya disini benar-benar belajar sesuatu yang baru. Dukanya ya itu kaya ngerjakan-ngerjakan yang sampai malam-malam gitu, capek. Kalau menurutku itu setiap aku udah nyelesaikan suatu tugas itu kaya berharga banget. Terus kaya seneng-seneng sama temen-temen karena udah menikmati hasil tugasnya itu sih. Jadi si anaknya, anak tunanetra-nya itu kaya belajar bentuk, masang puzzle, tapi sambil dia tuh harus mencari jalannya. Ini harus kemana? Kan tunanetra kan dia perabaan ya. Indra Nyong'nya dia ini kaya merabah, merabah sih jalannya ini buat mencari mana sih puzzle yang kosong. Terus dia harus mencocokkan. Ini bentuk apa ya kalau kaya gini? Dia kan juga belajar bentuk sama teksturnya. Sempet kaya mengalami untu gitu deh ngerjainnya. Soalnya bingung ini harus diapain TA-nya ya. Kayak kehabisan ide gimana, terus gimana. Sampai mau pimpinan pun itu kaya aku takut sendiri gitu kan. Gara-gara progres gitu masih kurang. Terus akhirnya mulai lagi tanya-tanya ke guru SLB-nya. Yaudah deh akhirnya bikin mainannya diputusin. Sebenarnya dari awalnya itu karena permainan buat anak tunanetra yang menunjang buat dia bergerak. Pokoknya khusus buat mereka tuh kaya masih jarang gitu kan. Yang dikhususkan buat anak tunanetra. Serta-rata permainan itu kan yang langsung ke Braille. Langsung menuju ke Braille gitu kalau mainan-mainan ini. Untuk yang sebelum pembelajaran itu. Udah-udah diuji coba di SLB Kemala Bayangkadus sama di Tegalsara. Responnya anaknya sih selama main dia tuh senang sama suaranya sih yang lebih. Dia menunjukkan kalau dia sering kan ada suaranya. Jadi dia tuh kayak suka mencet-mencet mainannya. Sampai karena dia tuh gak konsentrasi sama si ininya. Karena sama petnya. Jadi dulu lebih ke suaranya suka mencet-mencet gitu. Harapannya sih pengennya biar mainan ini lebih bermanfaat gitu. Juga pengennya di produksi masal terus dibagiin gitu ke sekolah-sekolah. Pengennya harapannya seperti itu. Nah gimana Sobat Kampus? Menarik kan cerita dari Mbak Fikria tadi? Eh tetapi tunggu dulu. Masih ada satu lagi cerita yang tak kalah menarik. Penasaran? Stay tuned terus di Youtube ITS TV. Terima kasih telah menonton!